Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SIBOI Siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan Halo adik-adik semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan masih selalu tetap bersemangat Walaupun kita belajar dari rumah Walaupun kita masih belajar dari rumah, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan Apa saja, jangan lupa tetap memakai masker Mencuci tangan sampai pakai sabun di dalam air mengalir Dan menjaga jarak Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini Kita akan belajar tema 3 Kegiatanku Tema 4 Kegiatan di malam hari Pembelajaran ke 3 Ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi dan menyusun kalimat Dengan menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan kegiatan di malam hari Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dan menunjukkan kebiasaan hari Yang sesuai dengan aturan yang ada di rumah dengan tepat Yang ketiga, siswa dapat memecahkan masalah selari-selari Yang berkaitan dengan penjumlahan dua bilangan tanpa menyimpan Dengan menggunakan bantuan benda konkret dengan benar Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Marilah kita simak video berikut ini Mata hari terkenam hari mulai malam Ketengar burungan Keluarannya matu Kukum 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 KUKU, 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 KUKU Matahari sudah terpenam, hari sudah mulai malam Yuk kita cari tahu apa kegiatan Siti di malam hari Baiklah, kita akan membaca tentang kegiatan Siti di malam hari Bagi anak-anak yang sudah lancar membaca, bisa membaca bersama-sama dengan guru Bagi yang belum lancar membaca, bisa menirukan guru Ayo, siap Siti rajin belajar Setelah sholat mahrib, Siti membaca Al-Quran Ayah menyimak bacaan Siti Ibu pun mendengarkan dari ruang tamu Siti anak yang takat beribadah Setelah mengaji, Siti Siti membuka buku pelajaran Siti menerjakan tugas matematika dari buku guru Siti belajar dengan tekun Siti ingin menjadi anak yang pandai Agar kelak menjadi orang yang berguna Nah, hayu siapa di sini yang ingin menjadi pandai dan menjadi orang yang berguna Nah, pasti semuanya Ingin menjadi anak yang pandai dan berguna Nah, oleh sebab itu Kalian harus membiasakan diri Membiasakan kebiasaan Seperti yang dilakukan oleh Siti di malam hari Yaitu Membiasakan kebiasaan Membiasakan al-Quran Setelah sholat mahrib Kemudian Membuka buku pelajaran Yang tadi dipelajari Maka Nanti kalian akan menjadi pandai Dan pasti akan berguna Bagi keluarga, masyarakat, dan negara Nah, sekarang kita akan mencoba Menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang sesuai dengan bacaan Yang tadi kalian baca Pertanyaan yang pertama Apa yang dilakukan Siti Setelah sholat mahrib Ayo Siapa yang masih ingat Apa yang dilakukan Siti Setelah sholat mahrib Iya, betul sekali Siti membaca al-Quran Pertanyaan yang kedua Dimana ibu mendengarkan Siti mengaji Ayo Siapa yang tahu Iya, betul sekali Ibu mendengarkan Siti mengaji Dari ruang tamu Pertanyaan yang ketiga Apa yang dilakukan Siti Setelah mengaji Hmm, apa ya Apa yang dilakukan Siti setelah mengaji Iya, betul sekali Siti membuka buku pelajaran Yang tadi dipelajari di sekolah Pertanyaan yang keempat Pertanyaan yang keempat Mengapa Siti rajin belajar Ayo Siapa yang tahu Mengapa Siti kok rajin belajar Iya, betul sekali Karena Siti ingin menjadi anak yang pandai Pertanyaan yang nomor 5 Apa judul cerita yang tadi kalian baca Apa ya judulnya Ayo Ayo siapa yang tahu Iya, betul Judulnya Siti rajin belajar Setiap anak harus mengikuti aturan orang tua Salah satunya aturan malam hari di rumah Aturan di rumah dilakukan untuk kebaikan kita dan keluarga Jika anggota keluarga berlaku tertib Rumah akan terasa nyaman Rumah adalah tempat tinggal kita Rumah tempat kita beristirahat Yuk Perhatikan gambar-gambar Di samping ini Gambar-gambar yang ada di samping Adalah gambar kegiatan Yang dilakukan pada malam hari Berilah tanda cetak pada kegiatan yang baik Yang dilakukan pada malam hari Gambar yang pertama Ada seorang anak yang sedang merapikan tempat tidur Gambar yang kedua Ada anak yang sedang mencuci tangan dan kaki Gambar yang ketiga Ada anak yang sedang berdoa sebelum tidur Dan gambar yang keempat Ada anak yang sedang menggosok gigi Nah Sekarang pilihlah Gambar yang tepat yang dilakukan pada malam hari Jangan lupa diberi tanda cetaknya anak-anak Siti sedang menyiapkan buku-buku untuk esok hari Siti menghitung bukunya Di tas ada empat buku Di rak buku ada tujuh buku Jadi berapa ya banyak buku Siti seluruhnya? Siti juga menghitung pensil warnanya Di tangan Siti ada empat Di kotak pensil ada delapan Jadi berapakah banyak pensil seluruhnya? Yuk kita cari tahu berapa ya Kali ini kita akan membantu Siti menghitung buku yang akan dibawa esok hari Di tas Siti sudah ada empat buku Sedangkan di rak buku masih ada tujuh buku Lalu berapakah jumlah buku yang akan dibawa oleh Siti? Yuk kita hitung sama-sama Satu Dua Tiga Empat Tiga ada tujuh Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelan Jadi ada sebelas buku yang akan dibawa Siti esok hari Jadi tujuh ditambah empat Hasilnya sama dengan sebelas Selanjutnya Siti juga akan menghitung pensilnya Di tangan Siti sudah ada empat pensil Dan di kotak pensil ada delapan pensil Jadi berapakah jumlah pensil Siti seluruhnya? Yuk kita hitung sama-sama lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Jadi pensil semuanya milik Siti Ada dua belas Delapan Ditambah empat Sama dengan dua belas Nah itu tadi penjumlahan tanpa menyimpan Nah kalian tadi sudah belajar penjumlahan Kalian nanti bisa belajar penjumlahan dengan angka yang lain lagi Dibantu dengan kakak atau orang tua kalian Nah hari ini kita sudah belajar kosa kata tentang kegiatan di malam hari Dan kegiatan yang baik yang dilakukan di malam hari Dan penjumlahan tanpa menyimpan dengan benda konkret Ya pembelajaran hari ini Kita sampai disini Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Dan tetap semangat belajar Dimana saja Kapan saja Kalian luar biasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk menonton!